Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dalam doa malam di Kacu Joglu. Dasar firman Tuhan akan kita dengar bersama dari kejadian 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak memerlukan kekuatan besar untuk mengubah dunia. Seorang teolog Jerman bernama Gerhard Loving menulis dalam bukunya bahwa untuk mengubah dunia ini Tuhan memulai dengan sesuatu yang sangat kecil dan sederhana. Ia memulai dari Abraham, seorang laki-laki tua yang belum dikarunai keturunan namun dijanjikan akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dituliskan, Allah memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya dan sanak saudaranya. Ia diutus untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan juga berjanji bahwa ia akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Ia akan diberkati dan menjadi berkat. Saudara, untuk mengubah dunia tidak selalu Tuhan menggunakan kekuatan besar maupun peristiwa-peristiwa luar biasa seperti airbah, penjara alam, atau pandemi seperti yang saat ini kita alami. Tuhan dapat mengubah dan memberkati suatu bangsa melalui hal yang sederhana, juga melalui sosok yang sederhana. Ia juga berkenan memakai kita untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dunia yang dimaksud adalah sekeliling kita, tempat kita berada, rumah kita, tempat kita bekerja, gereja di mana kita hidup berjemaat, lingkungan tempat tinggal kita, atau di manapun kita berada. Saudara-saudara, mari kita melakukan tugas panggilan kita itu membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Tuhan berkenan untuk memakai kita. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang mengakasih, kami mengucapkan syukur untuk segala berkat yang telah engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Bapak, jika sepanjang hari ini terselip kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Kami berdoa memohon kepekaan dan hikmat darimu dalam kami menjalani kehidupan, baik kami dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan. Kami berdoa bagi jemaat yang sekarang ini sedang sakit dan para orang tua kami yang telah usia lanjut. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup, atau mereka yang memiliki pengharapan-pengharapan khusus dalam kehidupan pribadi mereka. Kami juga berdoa bagi proses pembelajaran jarak jauh, baik bagi para pengajar dan juga para pelajar. Demikian pula kami berdoa bagi proses vaksinasi COVID-19, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberian vaksinasi, kiranya engkau berikan kelancaran. Demikian pula untuk segenap masyarakat Tuhan agar dapat turus serta mensukseskan program pemerintah ini. Dalam khusus Yesus kami berdoa. Amin.